selamat menikmati perjalanan dari Pelabuhan Ratu itu sekitar 2 jam 2 jam ya, ini kita sudah sampai teman-teman ini ya, jadi kita disini Pantai Soarna nanti sampai lokasi kita lihat lagi jalan jejaknya pengen saya gitu lagi pengen kayak gitu lagi ini ke arah mana nih oh sini oh, pasir putih ini ada pasir putih nah, tuh, ini pasirnya tuh jadi, dari parkiran mobil ke dalam kembang telotok kembang telotok kembang telotok masalah telotoknya sekitar 1 kiluan lah ya jalanan dari ini sudah selot bang ketagihan arahnya sana ya jadi, kita ngelewatin ngelewatin perkampungan kebun kacang ya kebun kacang kebun kacang bukan di Tanah Abang jadi, pantainya disana ya pantainya disana Pantai Soarna nanti kita lihat disana oke ya tungguin gue lagi di pantai oke dari parkir ke tempat pantai ya sekarang lagi cuaca panas ya memang pantainya udah lepas ya gitu ya nah, ini left guard kita ya ini orang tuh ya kita udah sampai disini kita ngadem dulu ya emang tempatnya sih gak begitu eksotis tapi keindahannya ada lah ya keindahannya ada jadi nah, seharusnya kita disana tuh, Ji nah, ada sekarang-karang oh sekarang kan gitu nah, ini Pantai Soarna tapi bagian dari jadi, Pantai Soarna dari ujung ke sana ya sampai ujung sana ya itu Pantai Soarna ya jadi dia ngelingkar begitu ya masuknya emang agak ke dalam dari dari tempat parkiran sana ya ini ini Pantai Soarna Yang ada di Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak Maksudnya dari Banten Bisa Dari Pantai Gelang Dari Sukabumi juga bisa Tapi jalannya Meku-meku Yaitu pantainya Nah Yang disana Tempat penang Oke Itu Padam Panas sekarang Ya Ombak juga lagi lumayan sih Ini gue sangat Apa ya Amazing Gue ketemu artis Gue ketemu artis Yang udah lama hilang Ini terbit lagi Ini artis kita Ya Sekitar tahun 60-an lah Dia ngetop Ini artis kita Ini 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 adanya Mandra Ini artis Artis ini udah Udah lama hilang Ya Tapi Dia muncul lagi Ketokai Jadi ini Nah ini Ini ponan apa Nici Kau enggak loh Kaktus Kaktus Masa kaktus Manggrove Manggrove masa begini Tidak tahu tumbuh-tumbuhan loh Pandanduri Ini pandanduri Ini namanya nih Tempatnya nih Nah Kenapa dibilang Pandanduri Itu Durinya tuh Ya Tuh Artis Tepat puluh Jadi Kita ngadem dulu Di sini Nanti kira-kira Jam Duaan Atau jam Tigaan Ya kita balik ke Jakarta lagi Ya mungkin kita lewat Pandeglang Ya kan Kita lewat Pandeglang Jadi tol Jakarta Merak Masuknya Ya Kita kesana Halo Ya Oke Ini Di pantat Di pantat Cawarna Anggadang dulu Ya Oke Itu aja Jadi Ini review gue Di pantat Cawarna Tempatnya sih Ya Enggak Enggak jelek-jelek amat 8 lah Nilainya Oke Itu aja Baik